Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ajan kita Bapu maya bulu bakta rob asayi sunnatis subahi Ini hebat ini Alhamdulillah Pertempatan dengan berantul kodah ini hebat Pas pengasihan kita Tetap doa yang dibaca Bakta rob atayi sunnatis subahi Setelah sholat sunnah duargaat sebelum subuh Jadi sholat subuh itu dalam fikir Islam Ada kobliyah subuh Dan tidak ada baktiyah subuh Tidak ada kobliyah subuh menjadi penting Mari kita baca Kami riwayatkan di dalam kitab Iblis Sunni An Abil Malih wasmuhu Amir bin Usama Diambil dari sohabat Abi Al Malih namanya Amir bin Usama Al Malih ini Panggilan Apa namanya Karan anak Malih Panggilan sehari-hari Al Malih itu Nama aslinya Siapa tadi Bang? Amir bin Usama Al Malih itu yang ganteng Ya Malih Jadi dia ini sahabat yang paling ganteng Nama Nabi Ya Maka disebut Al Malih Eh wong sing ganteng Ya ini Jadi memanggil Yang menyenangkan Yang kita panggil itu disenahkan Jangan memanggil yang tidak disenangi Itu bisa haram Pak Ya Makruh Ini memang An Abihi dari ayahnya R.A An Nahu Sesungguhnya Ayahnya itu Sholat Sholat Rok Atail Fajri Dua Legaat Fajar Ya Soal sunnah ini Pak ya Jadi Di dalam fikir Pak Sholat subuh itu Kalau dalam kitabnya disebut Sholat Fajar Begitu pula istilah Fajar ini Di Arab Saudi Gak kenal Sholat subuh Tulis Sholat Fajar Ya Seperti nama Sholat Fajar Ini Sholat Apa Pak? Waktu terbit Fajar Kalau terbenar matahari Sholat apa Pak? Sholat Mahrib Jadi Sholat itu Dinamai dengan Waktu Jadi Namanya Sholat Maghrib Terbenar matahari Sholat Fajar Terbit Fajar Jadi yang tepat Sholat Fajar Kalau subuh apa subuh Pak? Pagi Pagi itu Ya Jadi Agak Samar-samar pagi Abstrak Pak Jadi jam berapa? Malah sabar sampai jam Jam 6 Suruh Ya Pagi Habis Sholat subuh itu Pak Dari mulai Terbit Fajar Sampai Terbit Matahari Namanya Suruh Di sana Akan namanya Sholat Suruh Coba Ya Maka Di dalam Al-Quran Disebutkan Inna sholata kanat Alal mu'minina Kitabamau Kuta Quran baik Sumbernya Quran Sholat itu Inna sholat Kanat Alal mu'minina Diwasifkan kepada orang yang beriman Apa itu? Inna sholata kanat Alal mu'minina Kitabamau Kuta Kitab yang ditulis Berdasarkan Waktu Semua sholat Berdasarkan waktu Ya Nah ini Jadi Kalau Fajar Namanya Sholat Fajar Orang Indonesia Namanya Sholat Subuh Pagi Karena waktunya Memang pagi Jadi Subuh itu Begitu Terbit Fajar Sudah mulai Habisnya Terbit Matahari Itu pagi Hilang pagi Ganti siang Itu sudah habis Maka Begitu Terbit matahari Tidak boleh lagi Sholat Subuh Kalau Belum Kalau Belum Sholat Subuh Namanya Kodoh Bukan ada lagi Ada Kita teruskan Alhamdulillah Wa Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sholat Sallat Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sholat Di dekatnya Jadi Sohabat Amir Sholat Kemudian datang Rasulullah Sholat Di sampingnya Rukhata ini Sholat yang ringkas Tidak boleh lama-lama Jadi Sholat Qobli Subuh itu Dipercepat Bacaannya Setelah Fatihah Kuliah Ayat Kafirun Rukhata pertama Rukhata kedua Kulullah Al-Ikhlas Ya Ini Jadi Tidak boleh lama-lama Suratnya akan panjang-panjang Cukup Kuliah Dengan guru Ini Kofifat Tain Dia berdoa Sambil duduk Allahumma robat Jibril Wa Israfil Wa Mika'il Wa Muhammadin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam A'udhubika Minan Nar Sama-sama Rukhata Tiga kali Nah Ini penting Ini saya baca Ini saya kecil Pak Ya Sambil duduk Sambil duduk Sambil duduk Sambil duduk Terima kasih.